Tidak terbayangkan di kepala kita Andaikan nanti Presiden di PLT kan Atau Di PJ kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini Saya Busta Minarda Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkan hidup oleh Allah SWT Tuhan Jamah Esa Sahabat BN Percaturan politik nasional makin hari tampak semakin menarik Dan semakin dinamis Dan semakin mampu mengumumkakan kejutan-kejutan Yang membuat terkadang rakyat ternanga Perjalanan Gugatan Partai Prima Terhadap KPU Tampaknya Perjalanannya Akan semakin panjang Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Sepenuhnya gugatan Partai Prima Yang pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Memerintahkan kepada KPU Agar menunda pemilu Selama Dua tahun Tujuh bulan Empat hari Berkaitan dengan Penundaan Tahapan Penghentian Penghentian Tahapan Penyenggaraan Pemilu 2024 Sekarang ini Naik Ke Pengajian Tinggi Karena KPU Melakukan banding Sekarang publik mungkin Banyak yang beranggapan Bahwa Pengadilan Tinggi Nanti Akan mematalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang penundaan Pemilu Tetapi apakah itu Sudah pasti Belum Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nanti Belum bisa kita pastikan Akan Mengabulkan Banding KPU Ceput Tidak ada yang bisa Menintervensi Hakim Di Indonesia ini Satu orang pun Tidak bisa Pihak manapun Tidak bisa Kalau Nanti Pengadilan Tinggi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagaimana Kita mungkin lupa Selama ini Belum ada Kepastian Sekarang ini Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Akan mengabulkan Bandingnya KPU Artinya Belum bisa Sekarang ini Dipastikan Sedikitpun Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Penundaan Pemilu Akan dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Belum ada Kepastian Untuk itu Dan Andai kata Nanti Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bukan Tidak Mungkin Nanti Partai Prima Akan Maju Ke atas Kita Tahu Bahwa Proses Hukum Ini Tidak Akan Secepat Yang Kita Bayangkan Kalau Nanti KPU Kalah Tentu Besar Kemungkinan KPU Juga Akan Naik Ke Mahkamah Agung Kalau Nanti Menang KPU Di Mahkamah Agung Bukan Tidak Mungkin Partai Prima Akan Mengajukan PK Kalau Nanti Partai Prima Yang Menang Demikian Juga Dengan KPU Jadi Artinya Apa Perjalanan Hukum Ini Akan Sangat Panjang Bagaimana Nanti Kalau Bulan Oktober Belum Lagi Inkrah Nanti Perkara Ini Bulan Oktober Sementara Masa Jabatan Presiden Bulan Oktober 2024 Sudah Berakhir Dan Masa Jabatan Presiden Tidak Tidak Boleh Tertunda Walaupun Satu Detik Tidak Boleh Tertunda Pergantian Kepimpinan Presiden Walaupun Satu Detik Jadi Jika Nanti Perkara Ini Belum Inkrah Apa Yang Bakal Terjadi Apakah Nanti Akan Terjadi PLT Presiden Pelaksana Tugas Presiden Atau PJ Presiden Penjabat Presiden Karena Masa Jabatan Joko Idodo Sudah Harus Berakhir Ini Mungkin Pertanyaan Yang bagi Kita Tidak Masuk Akal Tetapi Ini Juga Pertanyaan Di Suatu Negara Demokrasi Seperti Indonesia Ini Yang Mungkin Mengingatkan Kita Bahwa Sampai Saat Ini Belum Ada Kepastian Hakim Pengadilan Tinggi Akan Membatalkan Hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jadi Artinya Apa Jika Memang Benar Apa yang Dikemukakan Oleh Mengkopol Hukum Bahwa Dia Memastikan Ada Kekuatan Dibalik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ini Tentu Yang Berkaitan Dengan Upaya Penundaan Pemilu Bukan Tidak Mungkin Sekarang Ini Sedang Ada Upaya Untuk Melakukan Penundaan Pemilu Dengan Cara Membawa Kasus Ini Kepengadilan Negeri Sehingga Perjalanannya Panjang Menuju Ingkrah Dalam Undang 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 Dasar Negara Kita Sependik Pengetahuan Kita Tidak Ada Sampai Sekarang Aturan Tentang PLT Atau PJ Presiden Walaupun Kita Melihat Sekarang PJ Gubernur Sedang Sangat Banyak Di Negara Kita Yang PJ Berkisar Sekitar Dua Tahun Masa Jabatan PJ Sedangkan Lazimnya PJ Selama Ini Baik Untuk Benur Maupun Untuk Bufat Tilekota Enam Bulan Jadi Yang Tidak Mungkin Terjadi Itu Belum Bisa Dipastikan Tidak Akan Terjadi Selama Ini Kita Tentu Menganggap Tidak Mungkin Terjadi PJ Gubernur Bupati Uli Kota Melewati 6 Bulan Biasanya Kalau Sampai 6 Bulan Kalau Memang Biasa Dibutuhkan Diperpanjang Sekarang Tidak Langsung Sampai Ada Gubernur Baru Jadi Dengan Demikian Kalau Nanti Masa Jabatan Presiden Telah Berakhir Sedangkan Perkara Ini Belum Inkerah Bagaimana Dengan Jabatan Presiden Jokowi Kalau Dia Lanjut Tentu Publik Akan Menilai Inilah Keberhasilan Dari Upaya Penundaan Pemilu Tetapi Kalau Tidak Nanti Tentu Jokowi Harus Meletakkan Jabatan Dia Harus Ada yang Menggantikan Tidak Boleh Satu Detik Pun Adalah Kekosongan Kepimpinan Di Republik Ini Kalau Demikian Tentu Harus Ada yang Menggantikan Presiden Jokowi Kalau Demikian Tentu Namanya PLT Atau PJ Siapa Yang Akan Mem-PLT Presiden Siapa Yang Mem-PJ Presiden Tentu Dalam Ini MPR Apakah Nanti PLT Atau PJ Presiden Akan Diambilkan Dari Anggota MPR Atau Ketua MPR Atau Wakil Ketua MPR Rasanya Ini Memang Satu Hal Yang Perlu Dipikirkan Oleh Bangsa Ini Dari Sekarang Walaupun Mungkin Kita Merasa Ini Hal Yang Tidak Masuk Akal Yang Tidak Akan Mungkin Terjadi Tetapi Bukan Tidak Mungkin Kalau Nanti Ada Dua Kekuatan Yang Saling Menarik Yang Pertama Kekuatan Untuk Tunda Pemilu Yang Kedua Kekuatan Untuk Tidak Bisa Tunda Pemilu Kalau Nanti Pemilu Tidak Bisa Daksanakan Tepat Pada Waktunya 14 Perlu 2024 Kerana Ini Berinkrah Perkara Ini Kalau Sempat Demikian Kalau Sempat Demikian Bagaimana Dengan Jabatan Presiden Nanti Juga Akan Merembil Kepada Jabatan DPR Ketua DPR Wakil Ketua DPR Anggota DPR Ini Sebuah Persoalan Yang Boleh Dianggap Ini Tidak Mungkin Terjadi Tetapi Boleh 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 Juga Ini Dianggap Jangan Jangan Nanti Terjadi Namun Demikian Tidak Terbayangkan Di Kepala Kita Andaikah Nanti Presiden DPLT Kan Atau DIPJ Kan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe